Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rufa Iza dari Masta Di video kali ini saya akan mereview Nebulizer dengan merek ABN Meshnet Terima kasih telah menonton Nebulizer yaitu mesin yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru Nah untuk fungsinya sendiri Nebulizer yaitu untuk melegakan saluran nafas yang menyempit Contohnya itu meringankan asma kemudian batuk berdahap dan sumbatan cairan kental pada saluran pernafasan Ada dua versi daya Nebulizer yang pertama yaitu listrik kemudian yang kedua yaitu baterai dan Nebulizer ABN Meshnet ini menggunakan batuk baterai Dengan fungsi yang tetap sama ada banyak jenis dan juga model dari alam Nebulizer Namun pada umumnya ada tiga jenis yaitu yang pertama ada kompresor kemudian yang kedua ada ultrasonic dan yang ketiga ada mesh Untuk fiturnya sendiri ABN Meshnet ini memiliki beberapa fitur diantaranya yaitu yang pertama ada mesh teknologi itu artinya uap yang dihasilkan sangat halus serta tidak bersuara kemudian yang kedua ada powerful and effective artinya yaitu menghentikan kualitas Nebulazi obat yang sempurna kemudian yang ketiga ada low power consumption ini disini ada fiturnya ya itu artinya yaitu daya yang sangat rendah kemudian yang keempat ada low medication residue artinya meninggalkan sedikit sisa obat kemudian yang terakhir ada virtually sharing operation itu artinya suara yang dihasilkan dari nebulizer ABN Meshnet ini tidak berisik langsung saja kita buka untuk kelengkapan isinya jadi disini tampilannya seperti ini yang pertama ini sudah ada buku manual ketunjuk penggunaannya ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris kemudian yang pastinya disini ada alat nebulasernya jadi untuk alatnya ini sangat kecil portable sehingga bisa dibawa kemana-mana seperti ini dan untuk yang atas ini ini namanya adalah medical cup atau tempat obat jadi seperti ini ya dan untuk obatnya sendiri dari nebulizer itu bisa diisi dengan ventolin ataupun aquades dan juga bisa dengan resep dokter seperti ini kemudian ini di dalamnya ini sudah ada seperti kantong untuk tempat nebulizer-nya kemudian ini juga ada dua buah masker ini ada masker anak dan juga masker dewasa dan yang terakhir ini ada adapter nah untuk cara penggunaannya ABN nebulizer mesnap ini selain bisa menggunakan batu baterai ini juga bisa menggunakan adapter jadi jika kita menginginkan menggunakan batu baterai bisa selain itu juga bisa menggunakan adapter kemudian disini juga sudah ada mod piece-nya jadi untuk cara penggunaannya ini pertama kita pasang dulu batu baterainya jika kita menginginkan menggunakan adapter ini disini sudah disediakan adapter-nya ini di bagian sini ya nah disini sudah ada colokan adapter-nya namun kali ini saya akan menggunakan batu baterai nah ini yang pertama kita pasang terlebih dahulu batu baterainya ini disini ini pastikan antara letak positif dan juga negatif itu jangan sampai terbalik ya ini disini sudah ada tandanya dimana letak positif dan juga dimana letak negatif jadi seperti ini kemudian disini saya akan menggunakan contoh air sebagai mediasinya kemudian jika kita ingin menggunakan mod piece ini kita bisa langsung pakai saja dan cara penggunanya langsung ditaruh ke dalam mulut sedangkan jika kita ingin menggunakan masker disini kan sudah ada dua masker ya masker anak kemudian masker dewasa ini tinggal kita pasang saja ini posisinya jangan sampai terbalik posisinya seperti ini seperti ini kemudian ini langsung saja kita tekan tombol startnya disini sudah ada tombol startnya bisa dilihat ya nah ini langsung saja kita tekan nah disini kan sudah terlihat ya ini sudah ini sudah keluar asapnya sudah keluar ruapnya seperti ini dan karena ABN masker ini partikelnya sangat halus sehingga ini tidak mengeluarkan suara yang berisik jadi ini suaranya halus dan untuk penggunanya sendiri ini tinggal kita pasang ke hidung kita seperti ini nah untuk kualitas dari nebulizer ABN masker ini sudah cukup bagus karena ini merupakan masker bukan kompresor jadi untuk kualitasnya itu lebih bagus yang masker daripada kompresor selain itu karena partikelnya yang dihasilkan sangat halus sehingga ini tidak menimbulkan suara yang berisik sedangkan yang kompresor itu lebih menimbulkan suara yang berisik daripada yang masker jadi untuk kualitasnya antara nebulizer yang kompresor dengan yang masker itu lebih bagus yang masker demikian review dari masker mengenai nebulizer ABN masker dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bisa klik link ada di deskripsi bagi teman-teman yang menyukai video kami masker jangan lupa like video ini serta subscribe channel kami masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga selalu sehat ya selamat menikmati